Cawapres nomer urut 03 Mahfud MD memberikan pesan menohok di tengah kisruh Pilpres 2024 disebut-sebut curang. Pesan itu disampaikan melalui analogi video yang memperlihatkan sekumpulah lebah menyerang dan membunuh ratu lebah. Mahfud pun mengatakan saat pemimpin zalim, maka masyarakat akan kompak melawan. Ada pun pesan itu dituliskan Mahfud MD melalui akun X pada Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Mantan Menkopol Hukam itu mengunggah video viral soal lebah. Menurut keterangan Mahfud, pemimpin lebah sedang membunuh seekor lebah lainnya. Di saat itulah seluruh rakyat lebah membunuh pemimpinnya. Meskipun rakyat lebah memiliki tubuh yang kecil, namun mereka bersatu dan berhasil membunuh pemimpinnya hingga rakyat yang menang. Lantas, Mahfud mengatakan kita bisa mengambil pelajaran dalam video tersebut. Pelajaran yang pertama yakni lebah bisa membuat madu yang menyehatkan bagi manusia. Pelajaran kedua yakni kekompakan untuk melawan kezaliman hingga menang. Hingga berita ini dimuat, banyak warganet yang mengomentari unggahan Mahfud MD. Namun netizen mengoreksi pemahaman Mahfud MD soal video tersebut. Pasalnya, video itu memperlihatkan Tawon yang masuk ke sarang lebah untuk mencuri madu dan membunuh ratu lebah. Sementara Tawon yang merupakan musuh lebah madu itu diserang hingga mati. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.